Kalau lo nanya ke gue, sebetulnya apa sih, Re, profesi atau jabatan atau jobdesk yang bisa langsung jadi leader di suatu perusahaan? Jawabannya adalah Scrum Master. Kok bisa? Setelah pesan-pesan berikut ini. So, welcome back to YouTube channel my, eh salah ya, to my YouTube channel. Di sini gue Rea, gue adalah seorang Scrum Master Talent di Telkom Digital Talent Incubator tentunya. Shout out to Telecarrier, Telkom Digital Incubator itself, dan lainnya. So, di sini gue akan menjelaskan dikit ya. Kemarin tuh bahas apa aja sih di episode pertama, ini kita udah episode kedua lagi. Jadi, di episode pertama gue ngebahas sedikit lah gitu terkait tentang si fundamental, hal-hal fundamental atau value atau pillar dari si Scrum itu sendiri gitu. Karena Scrum itu adalah hal yang tentunya cukup baru lah gitu, unik di telinga masyarakat awam kayak gitu. Nah, intinya sih tiga lah yang mau gue sampaikan nih di episode berikutnya. Gue udah simpan sedikit notes. Yang pertama tentunya di Scrum itu kita terbatasnya oleh, atau hal yang paling dipentingkan di Scrum ada tiga. Yang pertama ada time boxnya itu sendiri. Makanya harus cepat lah gitu. Jadi, sebagai ajal talent, memakai ajal manifesto, ajal atau di bahasa Indonesia itu gesit lah ya gitu ya. Harus cepat lah gitu. Makanya kita harus punya time boxnya gitu. Nggak bisa semana-mana, apalagi yang lewat deadline dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang kedua tentunya feedback user. Di mana kita harus terus menyesuaikan dengan keinginan konsumen kayak gitu. Jadi, jangan sampai kita egois nih sebagai pengembang atau sebagai pemilik startup ya bisa dibilang. Atau, ya, developer, lagi-lagi development team dalam suatu perusahaan, ya kita harus ngingerin juga apa sih yang sebenarnya dimauin sama customer kita. Yang ketiga tentunya unprediction gitu. Jadi, kita harus bersiap dengan hal-hal yang tidak tertuga gitu. Karena kadang dari feedback customer itu sendiri, kadang belum tentu apa yang kita buat, itu mereka suka gitu. Makanya kita harus terus solidasi, terus melakukan development terus-menerus melalui Scrum ini gitu. Karena kalau pakai SDL sih, atau let's say, cara ngebuat produk digital secara konvensional, itu udah kurang relevan lagi ya, atau kurang efisien lagi, let's say. So, sekarang sesuai janji dari episode sebelumnya, kita akan berbicara tentang Scrum Rules, atau ada apa aja sih di Scrum Framework ini. Atau minimal 3 orang utama yang ada di Framework Scrum ini, gitu. Cara-cara mereka dalam mengembangkan produk ini. So, yang pertama adalah product owner. Nah, tugas product owner di sini adalah build the right thing. Jadi, product owner ini biasanya mereka-mereka yang sudah berpengalaman meng-handle produk yang serupa, atau juga sama dengan produk yang di-handle sekarang. Contoh, misalkan gue adalah product owner. Nah, product owner yang gue ditugaskan sebagai product owner di, let's say, Gojek gitu. Tidak apa-apa ya, sebut merek Gojek, jangan lupa placement. Bicara nggak? Oke, pertama tentunya itu. Jadi, gue sekarang ditugaskan contoh ya, contoh sebagai product owner di Gojek. Contohnya, nah syarat gue sebagai product owner di Gojek harus berpengalaman meng-handle project yang kurang lebih sama lah. Sama si Gojek ini, tentu saja kalau misalkan nggak maxi, Uber, atau yang di Indonesia lagi gencar-gencarnya nih, ada isu-isu di Merger juga nih, gitu. Itulah Grab contohnya, kayak gitu. Nah, jadi gue harus berpengalaman dulu nih di, either di, apa, product handling related to development, sebelum gue terjun sebagai product owner di perusahaan ini, gitu. Atau di sini, let's say, Kiss-nya Gojek kayak gitu. Nah, itu sederhananya ya, product owner ini yang nantinya, dia ini nyusun si produk-produk BlackRock yang ada, ya gitu. Yang kedua tentunya, development team, atau developer team lah ya, atau the developers. Nah, developers ini nggak hanya yang coding, biasanya dibagi jadi dua nih, yaitu hacker, atau bukan hacker yang bener-bener hacker, anonimus, dan sebagainya, gitu. Cuman hacker di sini adalah programmer lah, yang mereka ngerti bahasa-bahasa programming, coding, dan sebagainya gitu, kayak Python, ReactJS, dan sebagainya lah. Banyak, you name it, gitu. Biasanya lulusan-lulusan EF, and then SE juga bisa lah, nah, sebagainya, I'm not expert at that. Nah, yang kedua adalah hipster, tentunya hipster ini bukan yang hipster ala-ala kota, asik nggak juga. Jadi, hipster di sini adalah designer lah, atau orang-orang kreatif gitu, yang bisa memvisualisasikan apa yang sudah dibangun oleh para arsiteknya nih, atau arsitek di sini adalah developer, gitu. Nah, atau yang di-assign, tanda kutip, di-assign oleh product owner, gitu. Jadi, product owner tentunya itu dari brief dari stakeholder ya, atau klien, gitu. Biasanya, di development team ini, ya, terdiri dari dua hal itu, gitu. Hacker sama hipster, developer sama si designernya, gitu. Atau, let's say sekarang dibilangnya UI atau UX designer, gitu. Nah, di sini mereka berkolaborasi, barang-barang harus transparan dalam menerapkan tugas yang sudah di-assign oleh product owner, gitu. Dan harus ada reporting barang-barang, nanti gue jelasin di episode berikutnya. Nah, yang ketiga tentunya, the one and only Scrum Master. Nah, kenapa harus ada Scrum Master? Basically, Scrum Master ini adalah servant leader, gitu, atau, ya, fasilitator, gitu. Kalau misalkan tadi, product owner harus build the right thing, terus si developer itu harus, atau development team, lah, ya. UI, UX, software developer, mereka harus benar-benar build the thing, right? Nah, di Scrum Master ini, mereka, atau dia, dalam suatu, apa namanya, framework Scrum, mereka ini harus benar-benar bisa sebagai fasilitator, gitu, yang ngasih resources, yang ngasih benar-benar yang, apa yang menjaga, mereka benar-benar sesuai dengan yang tiga aspek utama di Scrum tadi. Yang pertama tentunya ada time box, feedback user, dan juga end prediction, kayak gitu. Nah, as simple as that, gitu. Jadi, di Scrum framework ini tentunya hanya ada tiga. Yang pertama tentu tadi ada product owner, yang kedua ada yang namanya developer team, yang ketiga ada si Scrum-nya itu sendiri. Nah, menariknya, dalam si implementasinya nanti, ada lagi nih, tiga atifak. Waduh, udah ngomongin atifak aja nih. Atifak yang harus ada dalam framework Scrum. Oke, mungkin kayak gitu aja. Gue Raya Kentara, dan sampai jumpa di video Scrum TLDR berikutnya. Thank you, signing out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax